Selain kisahnya sebagai pahlawan dan juga proklamator Indonesia Sosok Soekarno juga terkenal pria yang berwibawa dan berkarisma Dia diketahui punya beberapa orang istri yang pernah dinikahi Mulai dari Siti Utari hingga Heldi Jafar Namun tak banyak diketahui Soekarno ternyata pernah tinggal satu atap Dengan wanita yang bukan istri ataupun saudara-saudara Dalam buku autobiografinya yang ditulis Sindi Adam Sosok presiden pertama Republik Indonesia ini disebut sebagai seorang pecinta wanita Dia menyukai keindahan dan pengagum berbagai kecantikan Sehingga terheran jika hatinya disebut selembut kapas Kata Sindi Adam Soekarno adalah seorang manusia perasaan Seorang pengagum Dia menarik nafas panjang apabila menyaksikan pemandangan yang indah Jiwanya bergetar memandangi matahari terbenam di Indonesia Dia menangis dikala menyanyikan lagu spiritual orang negro Hal itu pun dibenarkan oleh Bung Karno Dia bersyukur karena memiliki perasaan halus dan mencintai seni Kata Soekarno Aku bersyukur kepada yang maaf pencipta Karena aku dilahirkan dengan perasaan halus dan darah seni Kalau tidak demikian bagaimana aku bisa menjadi pengundusan revolusi Sebagaimana 105 juta rakyat menyebutku Dia menjelaskan tanpa seni bagaimana dia memimpin negara Indonesia dengan banyak rakyat Yang terdiri dari berbagai suku tersebut Soekarno pernah mengungkap sosok wanita selain istrinya yang pernah tinggal saatap Dia adalah Sarina Pengasuh yang mengasuh dan merawatnya dari kecil Dikutip dari buku Sarina Kewajiban wanita dalam perjuangan Republik Indonesia karya Soekarno Ayah Megawati Soekarno Putri ini telah menganggap Sarina sebagai keluarga sendiri Dia Tinggal dan menjalankan kesehariannya bersama Soekarno Hingga nama Sarina diabadikan sebagai nama gedung di kawasan Jalan M.H. Tamrin Tundang dia ke Jembatan Menteng, Jakarta Pusat Kata Soekarno Sarina itu bagian dari rumah tangga kami Dia tidak kawin Bagi kami dia itu memang seorang anggota keluarga kami Dia tidur dengan kami Dia tinggal di rumahku Dia memakan apa yang kami makan Tetapi dia tidak pernah mendapat gaji spesial pun Terima kasih telah menonton!